Seorang mahasiswa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tertangkap basah saat melakukan tindakan mesum dengan seorang perempuan di sebuah kamar kos. Kesal dengan perbuatan pelaku, warga menahan pasangan bukan suami istri ini di pos kamling semalaman. DN dan FT tidak bisa berbuat banyak saat warga kawasan cendana dua kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara menggelandang mereka ke pos kamling. Meski tertangkap basah, keduanya membantah melakukan tindakan asusila. Warga melampiaskan kekesalannya dengan membukul wajah DN dan saudaranya yang meminjam tus. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran warga melarang petugas membawa keduanya ke kantor polisi. Mereka menunggu kedatangan keluarga dari pihak pasangan ini. Warga juga meminta pelaku membayar denda palas dan tolak bala untuk membuang sial di perkampungan mereka. Daerah cendana merupakan sentral rumah kos mahasiswa yang cukup elik. Warga berharap baik mahasiswa maupun pemilik kos memperketat pengawasan terutama di malam hari. Sehingga tidak lagi terjadi ulah penghuni kos yang mencoreng nama baik kawasan cendana. Muhammad Rizanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan